Pedang dan golok yang menggetarkan jilid sebelas. Berkata begitu, K.H. Okong lalu membuka kota itu. Siawpek mengawasi. Ada tiga gulung sutra putih, yang teratur rapi. Ia mengambil satu gulung, terus ia beber. Selekasnya dia melihat, air matanya lalu turun meleleh. Lama juga ia berdiam, baru ia bertanya. Apa Nona yang mendapatkan barang ini? Aku hanya tanya kau, kau kenal gambar sulam itu atau tidak? Si Nona balik bertanya. Aku kenal, sahut Siawpek mengangguk. Selama itu Oeyeng terus mengancam si Nona berbaju hijau, asal Nona itu men gila, dia hendak menghajar jalan darahnya. K.H. Okong heran, ia mengawasi sutra itu. Ia melihat gambar seorang lelaki yang berjanggut panjang dengan tergantung di pinggangnya. Ia menjadi terlebih heran, pikirnya, entah siapa gambar itu dan apa hubungannya dengan Beng Cu. Hingga Beng Cu menjadi sedih kau kenal orang itu, berkata si Nona, yang terus mengawasi si anak muda. Beritahukanlah, siapa dia Siawpek menjawab dengan perlahan sekali, bagaikan ia menyebut kata demi kata, inilah gambar Cokampek, majikan dari Dusun Pek Kopo. Ialah ketua dari pek, halbun kau memanggil apakah terhadapnya si nona tanya untuk kesekian kalinya Dialah ayahku almarhum, oh begitu coba kau lihat lagi satu yang lainnya, si yaupak menurut, ia menjemput segulung lagi, terus ia membebernya Kali ini ia mendapat gambar sulam yang melukiskan seorang perempuan seorang nyonya Gambar siapakah itu lagi-lagi si nona bertanya Inilah marhum ibuku, yang telah meninggal dunia pada beberapa tahun yang lalu Dengan demikian, kau jadinya bersangkut rat dengan pek, halbun sekonyong-konyong metusi anak muda terbuka lebar Benar, sahutnya Nona dimanakah kau dapatkan gambar ayah dan ibuku ini? Aku minta sudilah kiranya kau memberikan keterangan si nona tidak menjawab Hanya ia berkata di dalam kotak itu masih ada sisanya satu gulung lagi Coba kau buka dan lihat juga, melihat gambar ayah bundanya, hati si yaupak goncang, hingga tubuhnya gemetar Karena itu, ia ragu membuka gulungan sutra yang terakhir itu Kenapa kau diam saja menegur si nona menyaksikan orang beragugelisah itu? Oha, seru si pemuda perlahan ia bagaikan baru tersadar Ia terus menggunakan tangan kanannya, mengambil sutra itu dan membebernya Kali ia melihat gambar seorang toujin atau tousu seorang imam setengah umur, yang janggutnya panjang sampai di dadanya Sedangkan bahunya tergemblok sebatang pedang dan tangannya mencekal sebatang huditim, kebutan yang biasa dipakai seorang pertapa Siaupak melongo mengawasi gambar itu Mulanya ia menerkas sesuatu yang ada hubungannya dengan ayah bundanya, tak taunya itulah gambar dari seorang imam yang ia tidak kenal Kau kenalkah dia si nona bertanya? Sia-sia belakasi anak muda mengingat-ingat Maka ia menggelengkan kepala Belum pernah aku melihat dia, sahutnya kemudian mungkin kau pernah melihatnya hanya kau telah lupa Atau mungkin, sewaktu kau melihat dia kau masih kecil, masih belum tahu apa-apa, siapakah kau nona siau pek, tanya Ia tak menghiraukan kata-kata perempuan itu Aku minta dengan sangat sukalah kau memperkenalkan dirimu Si nona menunjuk kepada pakaiannya yang berwarna kuning mulus Aku si O-E-Y, sahutnya Artinya O-E-Y ialah kuning Oh, nona O-E-Y, maaf kata si anak muda cepat Nona tinggal di dalam kubil Kuan Ong Byo ini Rupanya nona mempunyai hubungan erat dengan partai Kuan Ong Byo Ayahku adalah pembangun Kuan Ong Bun, menjawab si nona Dan aku yang rendah telah menerima warisan dari ayahku Hingga sekarang aku menjadi ketua angkatan kedua Kiranya nona ketua dari sebuah partai kata si anak muda Maaf nona, aku kurang hormat Berkata begitu, ia memberi hormat Nona mengangguk membalas Ayahku dengan ayahmu bersahabat Ratwoncoh Kemudian nona itu memberi penjelasan dahulu Pernah ayahmu mengajak kau datang ke Kuan Ong Byo ini Ayahku telah melatih diri dalam suatu ilmu kepandayan Tapi dia tersesat Sepak terjangnya menjadi tidak keruan Jarang sekali ayahku pergi ke rumahmu Memang, seingatku, pernah ayah mengajak aku berkunjung kemari Selagi ayahku tersesat itu Ayahmu telah membantu banyak Ia telah membantu dengan tenaga dalamnya Hingga ayahku mendapat kembali kesadarannya Maka itu, ayahmu menjadi juga cuan penolong ayahku Ayahmu itu sering berbicara denganku Menuturkan peristiwa-peristiwa yang tak dikehendaki Yang menghinggapi Pek Halbun hingga ia menyesal bukan main Dimana ayahmu, nona tanya si Yau Pek Dapatkah aku menemuinya untuk aku memberi hormat kepadanya Wajah si nona tiba-tiba menjadi suram Jikalau ayahku masih ada, sahutnya, berduka Tidak nanti aku yang rendah, yang masih gadis Menempatkan diriku di dalam dunia Kengow yang keruh ini dengan menjadi ketua dari Kuan Ong Bun, si Yau Pek melengat Oh, jadi kiranya Oeyy Lo Ociampue telah meninggal dunia katanya Nona Oeyy tidak menjawab Hanya D.L.A. berkata dahulu ketika orang rimba persilatan menyerbu Pek Kopo Ayah pun telah menerima undangan untuk bekerja sama kaum penyerbu itu Untuk maksudnya itu, terlebih dahulu mereka telah membuat satu pertemuan besar Di dalam rapat itu ayahku pernah membela ayahmu Akan tetapi ayah seorang diri, ayah kalah suara, ayah tidak berdaya Bahkan dengan terpaksa ayah turut di dalam rombongan penyerbu itu Para si Yau Pek menjadi pucat pasi Ia hendak membuka mulut, tetapi tidak jadi Jangan keliru mengerti, saudara Coh, si Nona berkata Ayahku menjadi sahabat kekal ayahmu Beliau tahu sifat ayahmu Maka tak nanti beliau mengepung ayahmu Tak akan ayah melakukan perbuatan sehina itu Benar ayah turut di dalam rombongan Tetapi beliau sebenarnya menggunakan waktu itu untuk menyelidiki duduk perkara yang sebenarnya Ayah mau menolong secara diam-diam pada ayah bundamu Maksud ayah tidak tercapai Sementara itu ayahmu telah menunjukkan kegagahannya Dia berhasil memecahkan kurungan dan meloloskan diri Si Yau Pek menghela nafas Ia sangat berduka Aku menyesal bahwa aku datang terlambat hingga tidak dapat aku mengaturkan syukur hatiku pada Oey Lo Ociampu'e yang telah melepas budi begitu besar Nona Oey tidak mengatakan sesuatu Ia meneruskan penuturannya Sekembalinya ayah dari pengetpungan Ia tetap tak puas hati Ia sangat penasaran Tapi ayah tidak dapat berbuat apa-apa Pengaruh Kuan Ong Byo terlalu kecil untuk dapat menentang 18 partai besar itu Kata-kata Sinona berhenti dengan tiba-tiba Karena mendengar ketukan pintu yang keras Dua budak di kiri kanan Sinona sudah menghunus pedang mereka Dengan serentak mereka menegur Siapa mereka terus lari ke pintu Sinona berlaku tenang Tunggu sebentar katanya sambil mengulapkan tangannya Ia bangun berdiri dengan sabar ia bertindak ke arah pintu Kedua budak menghentikan larinya Mereka taat kepada Nona itu Sinona baju hijau mendadak berlompat maju Dia lari ke depan Nona Oey Jangan semelarang maju Nona katanya Biarkan aku yang keluar dan melihat Oey yang melengap Ia tertarik hati mendengar pembicaraan di antara ketuanya dan Sinona Hingga ia lari Sinona yang merandek Berkata pada wanita berbaju hijau itu Lekas ambil dan kembalikan senjata mereka itu Karena timbul perubahan mendadak Lekas kawantar mereka dan keluar dari pintu rahasia Si baju hijau berkata Cuancoh gagah sekali Dia justru membiarkan orang luar campur tangan Siaopek Akhiran melihat perubahan demikian Serta mendengar kata-kata kedua Nona itu Sinona baju hijau tidak MEU menentang Nona-nya Dia lari ke belakang kursi Nona-nya di situ Dia mengambil senjata Siaopek bertiga Lekas-lekas dia membawa dan menyerahkan kepada ketiga pemuda itu Baru Siaopek merapikan pedang dan goloknya Mendadak kedua daun pintu yang hitam Yang tertutup rapat Terpentang lebar Di situ muncul serombongan orang Dengan orang yang terdepan Seorang berjubah abu-abu Yang romannya sudah tua dan loyo Adalah si imam yang pertama kali Siaopek bertiga Menemukan di halaman luar kuil itu Di belakang imam tua itu Mengikut belasan orang bertubuh besar Dengan dandanan singsat Yang semuanya mebekal senjata Sinona memandang keluar Lalu ia berkata dingin Kamu semua masuklah si imam tua Yang jubahnya panjang Melihat Siaopek Ia mau berkata tetapi tidak jadi Belasan orang itu sebenarnya Dua belas berbaris masuk Lalu di belakangnya sebagai orang terakhir Adalah seorang Nona dengan pakaian serba kuning juga Setelah dia masuk lalu melirik kepada Siaopek Adakah ini orang masuk kemari untuk membantumu? Tanyanya Siaopek mengawasi Nona itu Ia heran kedua Nona berimbang usianya Sama dandanannya Bahkan potongan tubuh dan romannya Mirip satu dengan lain di antara sinar api Sangat sukar untuk memberdakan mereka Satu dari yang lain Coba mereka tidak berdiri berpisahan Tak dapat aku memberdakannya Pikirnya Si Nona Yang menjadi Nona rumah menjawab Merekalah tetamu Mereka bukan pembantuku orang tua Berbaju abu-abu itu berkata Benar Urusan di dalam rumah kita Tidak dapat diselesaikan Dengan minta bantuan orang luar Nona yang belakangan itu berkata Yap eloo kau lah orang tua Yang terhormat di dalam partai kita ini Kata-katamu dapat dipercaya Maka coba kau berikan pertimbanganmu Di antara kami berdua Siapakah yang berhak untuk menjadi ketua mendengar begitu Si Yopak berkata dalam hatinya Oh, kiranya mereka sedang memperebutkan kedudukan ketua partai Memang benar Sebagai orang luar Aku tak boleh campur tangan Maka ia berdiam terus Si orang tua berdiam beberapa lama Matanya mendelong ke suatu arah Dalam hal ini aku seorang tua juga tidak berdaya memutuskannya Katanya selang sejenak Aku pikir baiklah kamu berdua yang bicara dan menetapkannya Si Nona yang pertama menanya Kakak, kau datang dengan membawa banyak orang Apakah kau telah bersiap menghadapi aku untuk bertarung Siapakah kakakmu bentak Si Nona baju kuning yang belakangan Jikalau kau masih anggap aku sebagai kakakmu Tidak selayaknya kau merebut kedudukan ketua kita Si Nona baju hijau Yang diperintah nonanya mengantarkan si Yopak bertiga pergi Mendadak campur bicara Katanya, di saat majikan tua mau berangkat pergi Beliau telah memanggil Jiye Siocia datang ke pemberingannya Dan memesan supaya Nona yang menggantikannya menjadi ketua partai Ketika itu kebetulan sekali budakmu ini hadir Ia mendengar sendiri pesan itu Toa Siocia, harap kau tidak memaksa dengan menggunakan kekerasan Budak ini memanggil Jiye Siocia dan Toa Siocia Itulah Nona yang kedua dan kesatu Nona yang baru datang itu Ialah Toa Siocia menjadi gusar Budak hina, tutup mulutmu Dia membentak Pada saat seperti ini Mana bagianmu untuk campur mulut Lalu dia menoleh pada si orang tua untuk melanjutkan Yap Hang San kau lah menteri nomor satu yang berjasa dari Kuan Ong Bun Kau juga anggota yang paling dihormati oleh murid-murid kita Ketika hari itu ayah menunjuk aku sebagai pengganti ketua Kau hadir dan turut mendengar pesan itu Kenapa sekarang kau tidak mau mengucapkan sepatah kata untuk membenarkan dan menguatkan pesan ayahku itu si orang tua siap menghela nafas Nona-nona, katanya perlahan, kamu saudara sekandung satu dengan lain dan telah menjadi besar di bawah pengawasanku Maka itu terhadap kamu aku ingin berlaku jujur Memang di saat Chung Chu rebah sakit di atas pemberingannya Dia telah mengatakan kepada ku seorang tua untuk membantu Toa Siocia sebagai ketua partai Tatkala itu Toa Siocia hadir bersama Jadi itulah hal yang sebenar-benarnya Kemudian ketika tiba di saat genting dari penyakitnya Chung Chu Ialah saat ia hendak meninggalkan dunia yang fana ini Chung Chu memanggil Jie Siocia dan telah menyuruh Jie Siocia menjadi ketua Ini juga hal yang sesungguhnya Ketika itu nafas Chung Chu tinggal sedikit sekali Tetapi ia masih sadar, ingatannya masih terang sekali Kata-katanya jelas dan rapi Jadi pesannya itu dapat dipercaya Hanya, ah Walaupun Chung Chu telah menunjuk Jie Siocia untuk mengepalai partai Namun di lain pihak ia belum membatalkan pengangkatannya terhadap Toa Siocia Maka itu sekarang sulit bagiku si orang tua mengutarakan pikiranku Nona yang baru datang itu Toa Siocia, Nona ke satu Berkata, Yap Hang San, aku mau tanya Di dalam sebuah partai harus ada berapa orang ketuanya Di dalam sebuah kerajaan tidak ada dua rabanya Menyahuk orang siap itu Maka itu tentu saja mesti ada hanya seorang ketua Benar begitu berkata Toa Siocia Aku menjadi anak yang tertua Aku pula dari sejak mula telah ditunjuk sebagai pengganti ketua Bahkan aku ditunjuk oleh ayah sendiri Bukankah itu tidak mungkin salah Yap Hang Aan Berkata Jie Siocia Ketika ayah memanggil kau datang Bukankah kau untuk saksi supaya kau mendengar dan melihatnya sendiri Siaw Pekesal mendengar perselisihan mulut di antara kedua kakak beradik itu Sebab menurut Yap Hang San, mereka sama-sama benar Ia berpikir, yang terang ialah kedua saudara ini Dengan kedudukan ketua partainya Mereka pula tengah memperebutkan Yap Hang San Sebab Yap Hang San sebagai pemegang batang Segera terdenar suara keras dari Toa Siocia Jikalau kau tidak mau melepaskan kedudukanmu sebagai ketua Maka aku tak usah ingat lagi tentang persaudaraan kita Maksudmu, kakak tanya Jie Siocia Apakah kita harus menggunakan kekerasan guna memutuskan siapa menang Siapa kalah jikalau kau tetap berkokoh sampai mati Tidak mau mengalah, memang tinggal itu satu jalan Berkata Seng Kakak Di antara kita berdua, salah satu mesti binasa Barulah akan ada ketenangan yang kekal abadi Siaw Pemengerutkan Alis Katanya di dalam hati, bilang wanita tidak dapat mengambil keputusan Lihat mereka ini, satu kali mereka bentrok Mereka lantas dapat mengambil sikap setajam ini Sungguh perbuatan mereka ini bukan satu hal yang dapat diambilnya oleh sebarang laki-laki Kemudian terdengar suara si Jie Siocia Jikalau kakak memang mau berbuat begitu Terpaksa adikmu bersiap sedia menerima pengajaran Muiap Hang San menarik nafas lemah Ia memandang Toa Siocia dan berkata Nona Tin, aku siorang tua mempunyai beberapa kata-kata yang tidak dikeluarkan Tak lega hatiku, Toa Siocia yang dipanggil Nona Tin itu Yang sebenarnya bernama Oaye Tin Mengawasi siorang tua tajam-tajam Ya Hang San, ada apakah tanyanya? Katakanlah dengan terus terang saja Sekarang ini hanya kau lah yang satu-satunya menjadi anggota tertua dari partai kita Semua anggota paling menghargai kau Karena itu, kau harus dapat bicara sejujur-jujurnya Hanya di waktu kau bicara Harap kau berhati-hati Hang San lalu berpaling kepada Jie Siocia Nona Yan, berkata dia, aku siorang tua mendengar sendiri, melihat sendiri Pesan ayahmu di saat beliau hendak menutup mata Bahwa beliau menghendaki kau menjadi penggantinya Itulah kata-kata berat dan bukan kata-kata palsu Nona yang dipanggil Nona Yan itu Menyelajik kalau demikian adanya maka haruslah kau berlaku adil Hanyalah, Nona, berkata pula anggota tertua itu Ketika itu ketua kami sudah lama sekali menderita sakit Waktu Chiang Bun Jin meninggalkan pesannya itu Supaya Nona yang menjadi penggantinya Walaupun pikirannya masih terang dan kata-katanya jelas dan rapi Hal itu diketahui oleh banyak anggota kita Di lain pihak setiap anggota ketahui baik Bahwa Nona Tin yang akan menjadi pengganti ketua mereka ini Ini pula menjadi satu soal oleh karena itu Nona, jikalau kau memaksa mengambil alih pimpinan partai Mungkin orang akan mencurigai aku si tua Maka, menurut pendapatku, benda pusaka Untuk diberikan pada Toa Shochia Agar Toa Shochia yang memegang tampuk pimpinan Tapi kedudukan Nona Tin ini adalah kedudukan buat sementara waktu Nanti, selang 10 tahun, baru Jia Shochia yang menyambut Menggantikannya mengepalai partai kita Bagaimana pendapat Jia Shochia mengenai saranku ini Mendengar pikirannya si tua itu, siau peheran Pikiran, ketua itu sudah linglung, juga tolol Mengapa, setelah mewariskan pimpinan kepada putri yang sulung Kemudian pada saat terakhir hidupnya Dia mewariskan juga kepada putri bungsunya Bukankah itu sebagai sengaja meninggalkan kerewalan bagi putri-puterinya ini Atau, mungkinkah disebabkan perasaan suka dan tidak suka pada di saat itu Bagus berseru Nona Tin Jikalau kau suka dengar pikirannya Pang San, adikku Aku juga mau mengakukah sebagai saudaraku Semua anggota tahu aku telah ditunjuk sebagai ganti ketua Tetapi sekarang timbul soal memecat yang tua Mengangkat yang muda, itulah tidak selayaknya Dengan begitu juga muka terangku menjadi sirna Di samping itu, ikalau urusan ini sampai tersiar luas di dalam dunia kangong Bagi kita partai kuan Ongbun ada ruginya tiada untungnya Nah, adik, coba kau pikir, aku benar atau tidak Alis O.A.Y. yang berkerut Ia lalu jalan mundar-mandir di dalam ruang itu Ia nampak sangat berduka Rupanya ada sesuatu yang sedang dipikirkan melihat Jika nonanya ragu Si budak berbaju hijau tiba-tiba menghampiri Lalu membisiknya Katanya, J.I. Syochia Di waktu majikan tua mau menghembuskan napas terakhir Ia telah dengan tangannya sendiri menyerahkan pusaka partai kepada nona Dari situ nona dapat mengetahui bagaimana pastinya keputusan itu Tetapi sekarang, jikalau nona mengalah dan menyerahkan kekuasaan kepada Tua Syochia Bukan saja nona telah menyianyikan pesan majikan tua Juga kita-kita majikan dan budak-budak kita bakal mati tanpa tempat kubur O.A.Y. Tingusar mendengar kata-kata budak itu Kurang ajar dia membentak Kami berdua saudara, kami hidup akur dan damai Adalah kau yang biasa mengadu biru hingga kerukunan kami terganggu Budak selaka, jikalau kau tidak dibinasakan Aku khawatir Kuan Ong Bun tidak akan mengalami hari-hari tenang Buat selama-lamanya budak itu berkeberanian besar Dia menjawab, tentang hidup dan matiku Itu tak menjadi soal, tak usah dipikirkan Tetapi kemakmuran Kuan Ong Bun Inilah yang penting sekali budak hina Kau cari mampus teriak O.A.Y. Tin Yang segera memberi tanda dengan tangannya Dua orang segera maju, dengan masing-masing sebatang golok Mereka itu menyerang si budak berbaju hijau Budak itu melihat ancaman, dia berlompat mundur O.A.Y. Yan menentang matanya bengis Berhenti dia membentak Kedua orang itu tidak berani melanjutkan serangannya Mereka berdiri diamet Mereka mengawasi nona Tin O.A.Y. Tin tertawa dingin Adiku, kau masih menghargai kakakmu atau tidak tanyanya? Atau kau lebih menyayangi budakmu itu Adik itu menghela nafas Kakak, bukan begitu soalnya Sahutnya, perlahan memang Ciu Kuan Buddha akan Tetapi dia dibesarkan di sini semenjak kecilnya Hingga semasa hidupnya ayah Dia dipandang sebagai anggota keluarga kita sendiri Dan kakak pun ketahui hal itu baik sekali Bukan sedangkan kini tujuan kakak Ialah menghendaki kedudukan ketua partai Dan untuk itu tak ada sangkut pautnya dengan mati hidupnya si Kuan Jadi, ku kira tidaklah beralasan bila kakak membunuhnya Tapi dia jahat sekali Dia pembakar permusuhan di antara kita Kalau dia tidak dibunuh Bahayanya ada Fadahnya tiada Maka itu lebih baik dia dibunuh saja kakak Janganlah kakak umbar hawa amarahmu terhadap Ciu Kuan Sekarang kau beri waktu tiga hari kepadaku untuk aku memikir soal kita ini Maukah kau toh mudah untuk mengatakan Kau suka mengalah atau tidak? Buat apa musti menanti sampai tiga hari lagi Apakah kakak tak dapat menunggu hanya tiga hari saja Jikalau di hari-hari biasa Jangan kata baru tiga hari Tiga puluh hari pun dapat Tetapi sekarang lain Sekalipun satu hari Tak bisa aku bersabar lagi Mengapa begitu? Kakak benarkah kau tidak tahu? Adikku? Ataukah kau berpura-pura? Benar aku tidak tahu Mana aku berpura-pura? Apakah tidak ada orang kita yang memberi laporan kepadamu? Kamu tegaskan seng kakak Sekarang ini di dalam kota Gak yang telah berkumpul banyak orang rimba persilatan Bahkan di antaranya terdapat jago-jago dari Siaulimpe dan Butongpe Kita menjadi partai setempat Dan juga sebuah partai besar Ada kemungkinan mereka itu datang berkunjung Nah, kalau sampai mereka datang untuk menghunjuk hormat Siapakah yang harus menyambut mereka? Kau, atau aku? Jikalau aku yang menyambut Aku belum jadi ketua Kedudukanku tak suruh Jikalau kau yang menyambut mereka Lalu dengan sendirinya dunia memandang Kaulah ketua Kuan Ongbun Bagaimana nanti jikalau kau mengalah dan menyerahkan kedudukan kepadaku Bukankah dunia akan menjadi heran Oe Ye yang berpikir sejenak? Ya, itulah satu soal Katanya Oe Ye Tin tertawa Ia berkata, persoalan ini sebenarnya sederhana sekali Asal adikku suka mengalah dan menyerahkan pusaka kepadaku Beres sudah semuanya Sebaliknya, jikalau adikku masih memberatkan ketua itu Soal yang sederhana ini lalu menjadi ruat sendirinya Di saat itu, dengan menggunakan saluran To'an Inciyesut Oe Ye yang berkata kepada ketuanya To'ako, aku lihat urusan mereka ini sangat ruat Aku duga di sini tentu terselip soal lainnya Bukan hanya soal kedudukan ketua partai Kenapa kau menganggap demikian? Saudara Oe Ye balik tanya si Yau Pek Juga dengan tenaga saluran sebab Oe Ye Tin sangat mendesak Dan Oe Ye yang membangkang Sampai Oe Ye yang minta waktu tiga hari Aneh bukan mendadak terdengar suara dingin dari Yap Hang San Inilah urusan partai Kuan Ong Bun kami Orang luar tak usah ribut memikirkannya Itulah celaan untuk Oe Ye yang dan Siaw Pek Mereka memang menggunakan ilmu saluran To'an Inciyesut Tetapi mulut mereka berkemak kemik sedikit Yap Hang San seorang jago tua yang berpengalaman Dia dapat melihat dan menerka Dia menjadi tidak puas Maka itu dia menyela Siaw Pekheran tapi ia tidak menghiraukan Sebaliknya ia melirik kepada Oe Ye Tin Sesudah itu, ia mengawasi Oe Ye yang dan menanya Dapatkah aku yang rendah nyimpan tiga gulung gambar sulam ini Aku menerima pesan Memang hendak aku menyerahkan barang ini Kepada orang yang menerimanya Menjawab Nona itu Hanya saja sebelum aku menyerahkan Atau pada saat hendak menyerahkannya Aku mesti bertanya dulu tentang dirimu Karena kau telah memberi keterangan yang jelas sekali Sudah seharusnya barang-barang ini menjadi milikmu Mendengar kata-kata si Nona Tiba-tiba Siaw Pek ingat satu hal Maka ia berkata dalam hatinya Mungkin inilah sebagian dari barang titipan ayahku kepada Lau Hai Chu Maka kalau aku bisa cari orang yang menitipkan barang tersebut kepada Nona ini Tentu aku bakal mendapatkan keterangan yang lengkap mengenai urusanku Tapi ia tidak bisa berpikir lama Ia terus merangkap kedua tangannya Memberi hormat pada orang itu seraya berkata Nona, kaulah ketua sebuah partai Kata-katamu pasti berat laksana gunung Nona, aku mohon bertanya satu hal padamu Sudikah Nona memperkenalkan aku dengan orang yang menitipkan barang ini Oye Yan menjawab cepat Jikalau dia suka bertemu denganmu Tak usah dia pakai perantaraanku Siaw Pek heran Maka dia berkata Nona, dia menitipkan barang ini pada Nona Maksudnya tak lain untuk mencari tahu tentang diriku Sekarang tentang diriku sudah jelas Mengapa dia tak sudi menemui aku Dia bukan tak suka menemui kau Hanyalah seng waktu yang belum tiba Kalau waktunya sudah masak Tak usah kau bersusah payah Dia pasti mengirim surat kepadamu Atau datang berkunjung sendiri Kembali Siaw Pek menjadi heran Dan sementara itu, pembicaraan ini telah seperti menyisikan Oye Yetin dan Yap Hang San Hingga mereka berdiri dam dan terpaksa mendengarnya saja Pengah Siaw Pek berpikir Tiba-tiba ia melihat sesosok tubuh lompat ke arahnya orang itu bergerak bagaikan bayangan Tangannya diluncurkan untuk merampas kotak Kemala Sianak muda terperanjat Tetapi ia masih sempat mengibaskan tangannya Karena itu, benterokan kedua tangan hingga menimbulkan suara Lalu bayangan itu terlonjak mundur Dengan sebat Siaw Pek menjemput kotak dengan tangan kirinya Dan menyerahkannya pada Oye Yeng sambil berkata Saudara tolong kasih simpan ini Kemudian ia memandang tajam kepada bayangan tadi Itulah Oye Yetin Sinona berdiri dam dengan wajah merah padam Terang dia malu, kecewa dan gusar Rupanya dia sedang mengatus pernapasannya Sebab benterokan yang baru itu menggempur tenaga dalamnya Yap Hang San menyaksikan peristiwa itu Perlahan ia berkata pada Oye Yen Jiye Sio Chia Inilah kekeliruanmu Urusan Kuan Ong Bun kita Mesti kita sendiri yang menjelaskannya Sekalipun darah mesti dikucurkan Tak dapat kita meminjam tenaga orang luar Siapa tahu, malam ini kau telah mengundang bala bantuan Siaw Pek mengulapkan tangannya Lo Chiam Puei katanya Beberapa hari yang lalu kita pernah bertemu Muka Apakah Lo Chiam Puei masih ingat Yap Hang San menjawab dingin pada hari itu Akulah yang mengambil keputusan sendiri Aku telah memancing kami bertiga masuk ke dalam kolam maut Jadi Jiye Sio Chia tak dapat bersekongkol denganmu Tutup mulut Oye Yen membentak Yap Hang San, kau lah anggota tertua partai Kau sangat dihormati Kenapa kau sekarang lancang menuduh kali ini Nona Oye Yen membahasakan dirinya Punco Itulah istilah aku untuk seorang ketua partai Dengan begitu ia menganggap dirinya sebagai ketua dari Kuan Ong Bun, partainya Mendengar pengakuan orang itu, dengan dingin Siaw Pek berkata Beberapa hari yang sudah kami kena tipu dayamu dan tertawan Karena itu senjata kami ketinggalan di sini Sekarang kami datang kemari untuk meminta kembali Maka adalah di luar dugaan kebetulan kami menghadapi perselisihan di antara kalian Oye Yen tertawa dingin Kalau begitu sungguh kebetulan kau datang bukan kemarin Tetapi kamu justru tiba malam ini dan di saat ini Siaw Pek tidak puas dengan ejekan itu Di dalam perselisihan antara dua saudara itu Ia telah melihat duduk persoalannya Ia tidak diminta bantuannya oleh Oye Yen Tapi ia dicurigai dan disangka Maka dengan sendirinya ia jadi terseret ke pihak Nona Oye Yen itu Ia pula melihat kedua belah pihak itu Agaknya kedudukan Oye Yen terlebih lemah Sebab dia cuma dibantu si budak berbaju hijau Sedangkan Oye Yen datang dengan sebarisan dari 12 orang laki-laki yang bertubuh besar dan kekar Dan Yap Hang San juga memihak Nona nomor satu itu Apabila kedua pihak sampai bentrok pasti Oye Yen yang bakal kalah Jikalau kamu memaksa menuduh aku sebagai orang undangan Nona Oye Yen Terserah kepada kami katanya dingin Yap Hang San menjadi gusar Nah, dengar Nona Yan katanya keras Dengar orang sudah mengaku apakah kau masih menyangka Oye Yen mendongkol sekali Yap Hang San katanya keras Kau memang menjadi anggota tertua tetapi janganlah kau tidak menghormati atasanmu Aku bertanya kepadamu, sekarang ini di dalam kuan Ong Bun Siapakah yang menjadi kepalanya ditanya begitu orang siap itu melengap Yap Tiang Loo, jangan dengarkan ocehan licik dia itu selah Oye Yen nyaring Nona ini bingung, dia takut orang siap itu Yang sekarang dia bahasakan Tiang Loo artinya anggota tua yang dihormati Nanti kena terbujuk adiknya Dia mencuri merampas kedudukan ketuanya perbuatannya Hina Dina Mana dapat dia dijunjung kenapa Tiang Loo justru tidak mau memaksa dia menyerahkan benda pusaka dan memecat kedudukannya itu ditanya begitu Hang San mengawasi Nona nomor satu itu Apakah Nona bersiap menggunakan kekerasan tanyanya tenang Keadaan telah menjadi begini rupa tak dapat Tidak dia mesti dipaksa menyerahkan pusaka partai menjawab Nona sulung itu Jikalau kita menanti tiga hari lagi Itu berarti anggota-anggota telah berkumpul semua Berkumpulnya orang banyak itu akan menyulitkan kita Bagaimana jikalau dia tetap mengangkangi pusaka itu? Kebanyakan anggota tidak tahu duduk perkaranya Terang mereka bakal melindunginya sebagai ketua Sampai waktu itu bila ingin memecat dia Pasti sudah terlambat Yap Hang San bersangsi Dia berdiam saja Hanya pikirannya yang bergulat Melihat demikian Oeyetin berkata pula Kalau budak ini memegang kekuasaan Tak nanti dia melepaskan kau Yak long low sampai waktu itu Walaupun kau memikir untuk menentang keadaan Sudah tak mengijankan lagi selama itu Oeyen bercokol tegak di kursinya Mulutnya Nampaknya ia sudah mempunyai keputusan Hingga ia tak khawatirkan apa juga Kelihatannya Yap Hang San tergerak juga Oleh kata-kata Oeyetin selang sujenak Ia mengangkat kepalanya Mengawasi Oeyen Terima kasih telah menentang kepalanya Nona Tin Segera pendopo ini bakal menjadi pertumpahan darah Asal Nona suka mengalah dan menyerahkan benda pusaka Aku si tua akan mempertaruhkan nyawa gua Menjamin keselamatan jiwa kamu Majikan dan budak Nona aku bicara dengan setulusnya hatiku Aku minta kau pikir masak-masak Sebelum kau bertindak Tiba-tiba si Nona menghela nafas panjang Yap tiang hello Mengapakah kau membantu kakakku tanyanya Semasa hidupnya ayah Kau memperlakukan kami berdua sama baiknya Bicara tentang kasih sayang Mungkin kau lebih berat kepadaku Tapi sekarang kau memihak kakaku Yang berniat merampas kedudukan ketua kuan Ong Bun Tiang hello Aku heran atas sikapmu ini Mengapakah Oeyetin khawatir siang gota tertua Kena terbujuk lekas-lekas Dia berkata Yap tiang lo Oh bukankah kau biasa berlaku adil Kenapa sekarang kau bungkam saja Menghadapi orang percobaan Orang merampas kedudukan ketua partai kita Kau benar sekali Nona Hang San berkata Kemudian memecat yang tua Dan berbareng mengangkat yang muda Itulah tabu untuk kau Merimba persilatan Oeyen Tidak menghiraukan pembicaraan dua orang itu Hanya setelah menarik nafas panjang Ia berkata sabar Nyatalah kamu sudah bersiap sedia Setelah lewat tiga hari Di saat rapat partai kita hari itu Aku sudah tak mempunyai apa-apa lagi Ia berpaling kepada Oeyetin Dan menatapnya dengan dingin Dan kemudian berkata Pantaslah kau tidak dapat menanti Sampai tiga hari lagi Oeyetin mengulapkan tangan aku Beri kau waktu lagi sehirup teh Katanya keras Jikalau sebentar kau masih belum juga mengambil keputusan Janganlah engkau katakan Kakakmu ini danas telengas Ula pantangan Nona ini adalah untuk orang-orangnya Kedua belas orang itu bergerak Dan dengan serempak mereka Menghunuskan golok dan berjalan maju Mengambil sikap mengurung Mereka bergerak perlahan tetapi rapi Asal diberi aba-aba Pasti mereka akan menyerbu Nona Yan itu Siaw Perk mengawasi kedua belas orang itu Dan merasa Kalau sampai bentrok sulit Buat Oey Yan lolos dari kepungan Agaknya kedua belas orang itu Sudah terlatih baik Karenanya dengan sendirinya Ia kuatir untuk pihaknya Sion Nona Bung Suoey Yan Sebaliknya tetap tenang-tenang saja Ia seperti tak tahu bahwa Bencana lagi mengancamnya Ia pun bagai tidak siap sedia Hanya kemudian ia menatap kakaknya itu Dan berkata tawar Kakak, sebenarnya hatiku panas Melihat sepak terjangmu sekarang ini Tapi walaupun demikian Tak ada niat untuk tempur Dengan musiau Perakhiran kenapa Nona ini begini Tenang pikirnya itulah Rada Sembrono Apakah dia tidak melihat suasana? Kenapa dia masih mengharap perdamaian Dengan saudaranya ini Pemuda ini bingung sendirinya Sampai detik itu Oey Yan belum memohon bantuan Ia sudah memikir buat memberikan bantuannya Tetapi si Nona tetap bungkam Ia tak ada alasannya Lewat sejenak Baru Oey Yan berkata pula Kakak, jikalau dari dulu kau memberitahukan aku Bahwa tiga hari lagi partai kita Akan mengadakan pertemuan di sini Untuk mengangkat ketua yang baru Tentu siang-siang aku pun akan menerima baik maumu itu Oey Yan tertawa dingin Sekarang ini masih belum terlambat sahutnya Untuk menyerahkan benda pusaka Kemudian mengalah sebagai ketua partai Itulah tak sukar Berkata seng adiknya Cuma untuk itu kau harus menerima baik dulu Dua syarat kuasal yang aku sanggup Pasti aku akan menerimanya Jawab seng kakak Syarat yang pertama Oey Yan menyebutkan Aku hendak memilih sebuah tanah yang baik Untuk mengubur jenazah hayah Dengan begitu aku hendak menunakan tugasku Sebagai seorang anak yang berbakti Baik aku terima itu Oey Yan memberikan janjinya Yang kedua di pendopo belakang itu Ada sebuah patung besi dari kuan ong Patung itu hendak aku bawa pergi pula Oey Yan menyebutkan syaratnya yang kedua Matanya Oey Yan berputaran Apakah fadahnya patung besi itu? Buat apa adikku membawanya sekalian Patung itu amat indah pembuatannya Hendak aku gunakan sebagai teman dari kuburan ayah Begitu? Baiklah, patung itu boleh kau bawa Siau peahiran mengetahui syaratnya itu Aku menerka pada syarat yang sulit Tidak taunya demikian mudah Pikirnya Tentu saja Oey Yan menerima baik syarat itu Lalu terdengar pertanyaan Oey Yan Kak, kapan kau hendak menerima kedudukan Partai kita ini lebih cepat Lebih baik Jawab Oey Yan Aku memikir habis fajar berangkat Kata adik itu Bagaimana kalau aku menyerahkan barang pusaka itu Sebelumnya matahari terbit Hawa angkara murka dari Oey Yan Sudah lenyap semuanya Mendengar kata-kata si adik Ia tersenyum Sebenarnya Jikalau aku yang jadi kau Aku akan berangkat sekarang juga Katanya Sekarang ini tengah malam buta Di mana bisa mencari kendaraan Kata si adik Perihal itu tidak usah adik sulitkan Sejak siang-siang telah aku sediakan Oey Yan Nampak heran eh Kenapa kau dapat menerka terlebih dulu Bahwa aku bakal mengalah Tanyanya Oey Yan Melirik pada si au pet bertiga Yang tidak dapat diterkai Alah hal adikku telah mengundang Bala bantuan yang lainnya Semua telah termasuk perhitunganku Kecerdasan kakak Memang biasanya menang setingkat daripada aku Kekeliruan kali ini Kata si nona sulung Iyalah halnya aku tidak menduga Kau meminta bantuan orang lain Oey Yan tertawa hambar Memang biasa terjadi Seseorang dapat menerka keliru katanya Lagipula mereka itu pun datang Secara kebetulan saja Bila kakak tetap menyangka Aku menyesal dan penasaran Oey Yan tertawa Perkara yang sudah lewat Baiknya jangan timbulkan pula Katanya Nanti setelah kau selesai berkabung Bila tiba saatnya kau akan muncul pula Di dunia Kang O Aku minta kau memberi cepat-cepat kabar Kepadaku Agar aku bisa menyambutmu Semoga adikmu kerasan tinggal Di dalam gubuk kecil selama berbulan-bulan Dan bertahun-tahun Seng adik pun memberi jawaban sekarang Kakak Harap tunggu sebentar Aku hendak mengambil pusaka partai kita Oey Yan tertawa Merepotkan saja Adikku Katanya Seraya mengangkat tangan kanannya Untuk diulapkan berputar Di atasan kepalanya Itulah isyarat untuk kedua belas pengikut Yang berbaju hitam itu Dengan serentak mereka Menyimpan golok mereka itu Dan terus mundur Untuk berdiri berbaris di belakangnya Nona pemimpinnya itu Oey Yan bangkit Ia bertindak ke satu pojok Dari pendopo itu Di situ ia angkat sebelah tangannya Merabai tembok yang merupakan batu yang licin Dengan tiba-tiba saja terbukalah sebuah pintu rahasia Hampir serentak dengan itu Tubuh gesit dari Oey Yan bergerak menghampiri Siu Kuan Sinona berbaju hijau Siu Kuan melihat Nona itu mendekati dia Walaupun dengan gerakan perlahan Dia segera mundur dua tindak Untuk menempatkan diri di belakang Siu Pek si anak muda Sebaliknya Membusungkan dadanya Toa Syochia Maksud hatimu telah tercapai Aku gerang sekali Aku memberi selamat kepadamu Katanya Tapi suaranya tawar Akulah siorang luar Yang berdiri di pinggiran Hari ini pengalamanku bertambah Bukan sedikit Oey Yan tersenyum Adiku muda dan tidak tahu urusan Di belakang hari Harap kau tolong memperhatikannya Dijawabnya Siu Pek Ahera Nona Apakah hartinya kata-katamu itu Si Nona tertawa Jikalau adik yang ku itu Tidak ada yang diandalkan Aku khawatir tak semudah ini Dan menyerahkan pusaka partai kami Sahutnya Bukankah kau telah tidak menghiraukan Kesukaran datang kemari untuk membantunya Bukankah adikku itu Mau melindungi keselamatan Dan keutuhan tubuhnya Untuk diserahkan kepadamu Sebagai kakak Aku memberi selamat kepada kamu Berdua baru sekarang Siu Pek tahu arti dari kata-kata Tanya Nona itu Ia hendak menyangkal Justru itu Oe Ye Yan sudah muncul pula Dari pintu rahasianya itu Dengan kedua tangannya Nona itu menyanggah sebuah golok tua Yang sarungnya berwarna kuning Ia berjalan dengan tindakan perlahan Begitu Oe Ye Tin dan Yang San melihat golok itu Keduanya segera menekuk lutut memberi hormat Akan tetapi si Nona Setelah dia mengangguk Dia segera bangun berdiri Tangannya diulur guna menyambut golok pusaka Itu Oe Ye Yan berkisar ke samping Kakak, jangan terburu nafsu Katanya Oe Ye Tin tertawa Dan katanya Adikku, kita besar bersama-sama Mungkinkah kau belum tahu Tapi ya terburu nafsu dari kakakmu ini Oe Ye Yan tidak menjawab Hanya berkata Kakak, satu kali golok Kuan Ong Kau ini Terpegang oleh tanganmu Dengan seketika juga kau telah menjadi ketua Maka mulai waktu itu Semua anggota Kuan Ong Bun Rata-rata akan mendengar kata-katamu Oe Ye Tin heran Adikku, apakah kau tidak percaya aku Jikalau aku tidak percaya kau Kakak, tidak akan aku serahkan golok pusaka ini Kepadamu menjawab Seng adik Aku hanya minta kakak Jangan terlalu terburu nafsu Aku minta kakak sudi menanti sebentar Sampai aku sudah selesai Membungkus barang-barangku Sesudah jenazah ayah diberangkatkan Waktu itu barulah Aku akan menyerahkan golok ini Baik, baik Apakah adikku membutuhkan bantuan Katakan saja Tolong kakak Menyuruh beberapa bawahanmu Menaikan jenazah ayah ke atas kereta Itulah mudah Kata kakak itu Yang terus menggapai ke arah orang-orangnya Seraya berkata Kemari kalian lekas Kalian bantu Jie Sio Chia Menaikan jenazah ketua kita Ke atas kereta Empat orang pengikut Segera keluar dari dalam rombongannya Oe Ye Yan menatap Sio Pet Dia tersenyum Chuan Chuan bertiga Katanya Walaupun kamu datang bukan untuk membantuku Dengan sendirinya kamu menambah pengaruh kepadaku Hingga hatiku menjadi tenang Chuan Chuan Aku minta sukalah kami berangkat bersama-sama Kami-kami memang mau berangkat pergi Berkata Sio Pet Kami datang kemari untuk mengambil kembali senjata kami Sekarang senjata itu telah kami terima kembali Di sini sudah tidak ada urusan kami lagi Nona Yan mengangguk terus Ia bertindak di muka Diiringi oleh Chiu Kuan Serta dua budak berbaju hijau itu Sio Pet bertiga berjalan paling belakang Hingga sendirinya mereka mirip Rombongan pelindung Oe Ye Tin Menanti rombongan itu berangkat dulu Ia mengajak Yap Hang San sekalian mengikuti Malam itu gelap sekali Tapi Oe Ye Yan kenal baik jalannya Ia dapat berjalan tanpa bersangsi sedikit juga Ia berjalan dengan cepat Sebentar saja ia telah melewati dua buah halaman Dan tiba di depan sebuah pendopo besar Sio Pet mengawasi dengan tajam Ia melihat sebuah pintu hitam yang tertutup rapat Yang ditempeli sehelai kertas hitam juga Hingga saru dengan cat itu Tidak sembarang metu bisa membedakan pintu dan kertas tempelan itu Dengan hanya satu gerakan tangan Oe Ye Yan menyobek kertas tempelan tersebut Yang mirip dengan sebuah gambar rencana Terus ia menghunus golok pusakanya Dipakai menyobek membuat kedua daun pintu terpentang terbuka Di dalam hati Sio Pak berkata Kiranya golok ini alat pembuka pintu pendopo ini Bagian dalam dari pendopo itu Suasananya menyeramkan karena gelapnya Dalam sedetik Oe Ye Yan sudah menyalakan sebatang obor yang diangkatnya tinggi-tinggi Maka dengan bantuan penerangan api itu Di situ tampak sebuah peti mati Nona ini menggoyangkan obornya Terus ia berkata Kakak inilah jenasa hayah Aku minta kau menyuruh orang-orangmu menggotongnya Apakah patung kuankong yang kau maksudkan juga berada di dalam pendopo ini Oe Ye Yan bertanya Ya, dia tengah menemani ayah Sahut Seng Adik Kembali dia menggoyang obornya Membuatnya lebih terang Maka sekarang tampak patung kuankong yang dimaksudkan itu Yang diletakkan dalam sebuah kotak kayu istimewa Ciu Koan Lekas kau angkat patung itu Oe Ye Yan menitah Ciu Koan menyahuti Segera dia mengangkat patung itu Oe Ye Yan memutar tubuhnya Apinya dipadamkan kakak La berkata Sekarang silahkan kakak mengantarkan aku naik kereta Di sana aku akan serahkan golok pusaka ini Dengan padamnya api Pendopo kembali gelap seperti semula Ketika itu terdengar Yap Hang San berkata seorang diri Entah kemana perginya saudara-saudara yang menjaga di sini Rupanya Kuan Ong Bon perlu diterpipkan lagi Terdengar suara dingin Oe Ye Yan menjawab Semoga Yap Lo Ociampue nanti menunjukkan kepandainya untuk membantu kakak supaya Kuan Ong Bon dapat dimajukan hingga di dalam dunia Keng O partai kita akan mendapat suatu tempat yang wajar Oe Ye Yan kuatir Hang San hilang sabar Maka ia lekas menyela Adikku, walaupun kau telah menyerahkan kedudukan ketua kepadaku tetapi mengenai Kuan Ong Bon ku harap kau tak melupakannya begitu saja Kau tahu kelak di belakang hari aku masih menanti bantuan besar dari kau selagi berkata-kata itu Orang sudah keluar dari pintu samping Di luar itu membentang sebuah tegalan di mana terdapat dua buah kereta kuda yang telah siap Setiap keretanya diduduki seorang kusir yang memakai baju hijau dengan kopiah kecil dan tangannya memegang sebatang cambuk panjang Nampaknya mereka keren Oe Ye Tin telah menyiapkan segalanya Rupanya malam ini tak dapat tidak Oe Ye Yan mesti mengangkat kaki Pikir si anak muda Melihat suasana ini Mungkinkah Nona Yan berdiam saja si Yau Pak menerka sedikitnya Seng adik itu akan mengeluarkan kata-kata kurang sedap Tapi ternyata Oe Ye Yan bungkam saja Ia hanya menyuruh jenazah diangkat ke atas kereta pertama Kedua kusirnya diperintahkan untuk mengendalikan kereta itu Ia bersama Ciu Koan naik atas kereta Yang kedua Oe Ye Tin nampak bingung menyaksikan saudaranya sudah naik di atas kereta Tetapi golok pusaka masih belum diserahkan kepadanya Segera dia berlompat ke depan untuk menghadang di muka kereta Menyusul sikapnya itu 12 orangnya pun bergerak sendiri mengambil sikap mengurung kereta itu Oe Ye Yan tidak menghiraukan sikap yang mengancam itu Cuan Tuan, silahkan naik kereta Ia mengundang Siaw Pak bertiga Ia menggapaikan tangan kepada mereka Siaw Pak memikir buat menolak Tapi Nona Yan itu sudah menambahkan sekalian satu arah Mari aku antar Cuan Tuan barang serintasan Sekalian juga dapat kita berbicara tentang pelbagai kaum Kang Ong Tiba-tiba hati si anak muda tergerak Mungkinkah dia mau bicara mengenai hal Pek Kopo Pikirnya inilah kesempatan yang tak boleh dilewatkan begitu saja Maka ia lekas menjawab Baiklah, Nona Terima kasih ia pun segera melompat naik ke atas kereta Menyaksikan sikap ketua itu Oe Ye Yan dan Kha Okong Menelannya Oe Ye Tin batuk-batuk Untuk membataikan kata-kata yang hendak dikeluarkannya Baru sekarang Oe Ye Yan Dengan perlahan sekali Mengeluarkan golok pusaka Kakak harap kau baik-baik merawat golok ini Katanya, tangannya diangsurkan Oe Ye Tin menyambut golok itu Katanya, pasti kakakmu akan merawat dengan baik Supaya partai Kwan Ong Bun kita dapat mengangkat kepala Di dalam dunia Kang Oe We Ni Oe Ye Yan Menganggup ia berkata dingin Pada saat ini Dunia rimba persilatan ruwet sekali Berbagai partai telah bangun berdiri Tetapi sekarang pun saat paling makmur bagi mereka Aku lihat bakal tiba waktunya yang mereka itu akan saling bunuh Setelah itu barulah ketenangan dan kesejahteraan akan muncul Kakak asal kau dapat melindungi kedudukan abadi dari Kwan Ong Bun Guna melewati saat-saat yang berbahaya Itulah sudah cukup Begitu habis berkata Nona ini mengulapkan tangannya Berangkat perintahnya Seng kusir menyahuti Terus dia mengayun cambuknya Hingga terdengar suara menjeternya ring Dan kuda-kuda kereta segera saja mengangkat kakinya berlari-lari Hingga malam yang sunyi itu terganggu bising roda-rodanya Oey yang duduk dam di atas keretanya Tubuhnya menyandar Matanya dipejamkan Agaknya ia tidur pulas Ciu kan juga menutup mulut Hanya ia sering menoleh ke belakang Siawpek memikir banyak akan Tetapi melihat sikap Nona Oey itu Ia terpaksa berdiam saja Tak mau ia mengganggu ketenangan si Nona Kereta berjalan terus kira-kira satu jam Tibalah mereka di kaki sebuah pukit Berhenti tiba-tiba terdengar suaranya Oey yang duduk dengan tegak Kedua kereta segera dihentikan Dengan satu gerakan lincah Oey yang meloncat turun dari keretanya Ia berdiri di atas tanah berumput Kamu kemari ia memanggil Tangannya menggapai Ciu kan Serta kedua budak berbaju hijau menyahuti Mereka lari menghampiri Siawpek bertiga turut berlompat turun Dan menghampiri Nona itu Kamu juga kemari Oey yang memanggil kedua kusir Mereka itu datang memenuhi panggilan Agaknya mereka ogah-ogahan Oey yang mengawasi tajam kepada dua orang itu Kamu mau membunuh diri atau ingin aku yang turun tangan Katanya Bengis Kedua orang itu Yang bertubuh besar dan berpakaian hitam Saling mengawasi Apakah salah kami mereka bertanya Kata-kata kami mereka berarti orang sebawahan Jadinya kami anggota-anggota Kuan Ong Bun Sinona menegaskan Benar Kami semua ada orang-orang yang bertugas di dalam kuil Kembali Oey yang mengawasi tajam kedua orang itu Jikalau kamu bertugas di dalam kuil Kenapa aku tidak mengenalmu Kembali kedua orang itu saling memandang Lalu yang satunya menjawab Walaupun kami bertugas di dalam kuil Jabatan kami sangat rendah Yaitu mengawal di pendopo depan Jarang sekali kami masuk ke ruang dalam Oey yang tertawa-tawar Kau pandai bicara Rupanya kamu telah terlatih Ya jikalau aku buka rahasia kamu Kamu mau mengaku salah atau tidak Entah kami melanggar peraturan pasal yang mana Aku belum pernah melihat kamu Maka tentu kamu pun belum pernah melihat aku Kenapa kamu ketahui tentang kedudukanku Dan kamu mengaku sebagai orang-orang sebawahan Kami lakukan pekerjaan ini Karena diperintah Sahuk pula kusir yang kedua itu Yang berdiri di sebelah kiri Kami telah menerima pesan dari Paman Yap Tahukah kamu kemana aku hendak pergi Suara si Nona dingin sekali Kami tidak tahu Kalau begitu Kenapa kamu tidak mau menanya dulu? Hektometer terang kamu sudah disiapkan Kamu bekerja menuruti rencana Kedua kusir itu mundur dua tindak Mereka saling melirik terus Mereka merogoh sakunya masing-masing Buat mengeluarkan pisau belati mereka Teranglah bahwa mereka terdesak Nona Oey segera berkata Tetap dengan dingin Rahasia kamu telah terbuka Kami tanpa penasaran kata-kata ini Dibarengi dengan mencelatnya tubuh si Nona Dengan kedua tangannya dipentang Untuk menyambar masing-masing Dada kedua kusir Ya seperti tidak menghiraukan Bahwa ia bertangan kosong Dan dua orang itu bersenjata Berbareng dengan itu Ciu Kan dan kedua budak berbaju hijau Juga sedang bergerak Dengan masing-masing mencekal Sebatang pedang panjang Mereka mengambil posisi di tiga penjuru Guna menutup jalan lari kedua kusir itu Di dalam keadaan terpaksa itu Kedua orang berbaju hitam itu Mengadakan perlawanan mereka Menyambut si Nona dengan sabetan pisaunya Masing-masing ketika si Nona berkelit Mereka merangsak untuk balas menyerang Dan bertempurlah mereka bertiga Nona yang lincah dan gagah Walaupun bertangan kosong Ia dapat mendesak Kedua kusir lekas juga menjadi bingung dibuatnya Heran berkatalah K.H. Okong Kepada O.E.Y. Eng Suaranya perlahan bagaimana ini Memang urusan agak aneh Sahut kawan itu Tapi tunggu saja Soalnya akan cepat menjadi terang Kata-kata orang si O.E.Y. ini Disusul dengan satu jeritan Aduh tertahan itulah Sebab tinju si Nona sudah mampir Di dada salah seorang kusir Hingga dia roboh terbanting Dari mulutnya menyembur darah hidup Mungkin dia tak akan hidup Lebih lama pula kusir yang Satunya kaget sekali Tapi dia takut mati Maka dia mendesak dengan dua serangan Saling susul Setelah itu dia membalikan tubuhnya Buat mengangkat kaki dan kabur Tapi Nona yang sebat luar biasa Dia berlompat menyusul Menyambar punggung orang itu Hanya sekejap ia telah bisa Mencekam tangan kusir itu Kemudian merampas pisau belatinya Maka di lain detik Senjata tajam itu sudah makan Tuan menancap di dada kusir itu Ia mengeluarkan napas lega Kemudian sambil menyingkap rambut di dahinya Dengan perlahan ia menghampiri Siau Pertiga Cuan Tuan, terima kasih banyak Atas bantuan kalian terhadap kami Katanya sambil tersenyum Hingga kami bertiga majikan dan budak Telah bisa lolos dari ancaman bencana Aku sangat bersyukur Sejak tadi Siau Pek telah menjadi heran dibuatnya Nona ini lemah lembut Kata-katanya manis Tapi siapa sangka Sekali turun tangan Dia telengas sekali Pikirnya Tapi ia lekas menjawab Oh, tidak-tidak Nona Kami belum pernah membantumu Tak usah Nona mengucap terima kasih Nona itu tersenyum Di dalam pendopo tadi Katanya ramah Selagi kami berselisih Meskipun kamu belum membantu Pasti kamu telah berpikir untuk Inilah Siau Pek mesti akui Ketika itu kesan baiknya ada di pihak Nona ini Apabila mereka itu kejadian bertempur Ia memang tidak bisa berpeluk tangan saja Si Nona menoleh kepada budak-budaknya Pergi kubur mayat-mayat itu Titahnya Ciu Koan menyahuti Segera ia mengajak rawannya Menghampiri kedua mayat Untuk digotong pergi Buat dikuburkan Sebagaimana perintah majikannya itu Kembali Siau Pek berpikir Nona ini cerdas sekali Dia tentu lebih cerdik Daripada si Nona Tin Ia heran karena dari luar Si Nona nampak cantik Halus dan tenang Tapi di dalam dia sangat kejam Sementara itu Ciu Koan bekerja cepat sekali Sebentar saja Kedua mayat itu sudah dipendam Melihat budak-budaknya sudah selesai Oe Ye Yan melihat ke langit Cuan Tuan Bantuan malam ini akan kuingat Di dalam hati Sanu Bariku Katanya sungguh-sungguh Di waktu lain Pasti kami akan balas budi kamu ini Sekarang kami mohon diri Begitu habis berkata Nona itu membalik tubuhnya Bertindak ke keretanya Nona, tunggu dulu Kata Siau Pek tiba-tiba Ia teringat sesuatu Ada apakah? Saudara Coh tanya si Nona Yang memutar tubuhnya Aku ingin bicara sedikit Tetapi aku tidak tahu Dapat aku mengatakannya atau tidak Sahut si anak muda ragu-ragu Apa maksudmu? Saudara Coh silahkan bicara Kata si Nona ramah Aku mau bicara tentang Maksud kami malam ini datang Meminta kembali senjata-senjata kami Aku heran Bagaikan Nona telah mengetahuinya Terlebih dahulu Nona itu tersenyum Andai kata malam ini Tuan-tuan tidak datang Besok pasti Tak heran kau dapat menerkanya Bukan Nona telah menyediakan Kotak Kemala itu Yang memuat Tiga gambar selam Apakah itu pun sudah direncanakan Si Nona menarik nafas lega Benarkah gambar-gambar itu Gambar-gambar ayah bundamu Ia tidak segera menjawab Hanya ganti bertanya Benar Itulah gambar almarhum Ayah bundaku Jika begitu Simpanlah gambar itu Saudara Coh telah mendapatkan Warisan gambar-gambar itu Apakah kau hendak menyesalkan Atau menegur kepadaku Mendengar keterangan itu Si anak muda bingung Aku Aku Sahutnya Ragu-ragu Oaye yang tertawa Aku telah mengembalikan Senjata kamu Juga aku menghadiahkan Gambar ayah bundamu Dengan jalan ini dapat Aku membalas sedikit Dari budimu Katanya manis Gunung hijau Kekal abadi Air biru Mengalir tak hentinya Maka itu Saudara Coh Semoga lain hari kita Berjodoh akan bertemu Pula segera Si Nona memutar Pula tubuhnya Dilain saat Ia sudah melompat Naik keretanya Nona Tunggu mendadak Oaye yang berseru Sambil melompat Kedepan kereta Para si Nona berubah Nampak dia kurang puas Kau menghadang Apakah maksudmu Tegurnya Nona telah Mempermainkan kami Setengah malaman Kata Oaye yang Sekarang bahkan Sudah lewat Lalu Nona Mau meninggalkan kami Secara begini saja Tidakkah itu Terlalu sederhana Habis Mau apakah kamu Aku ingin melihat Peti mati itu Apakah isinya Jenazah yang mati Sekian lama Apakah yang Bagus untuk Dilihat Terima kasih telah menonton